Wakil wali kota Jambi Maulana menghadiri peringatan Israq Miraj di Masjid Raya Magatsari, Kecamatan Pasar, Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengajak dan mendorong anak-anak dan remaja untuk mencintai masjid dan memakmurkan masjid. Wakil kota Jambi Maulana, Jumat malam 17 Februari 2023 menghadiri tablik akbar dalam rangka memperingati Israq Miraj Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Raya Magatsari, Kecamatan Pasar. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri camat Ketua Basnas Kota Jambi, Kepala OPD Kota Jambi dan serta jajaran. Setelah itu dihadiri pencerama Tuan Guru Solahuddin Sargawi, pimpinan Pompes Kumpe. Dalam kata sambutan, Wakil Maulana menyebutkan bahwa pemerintah Kota Jambi sedang membuat program menjelang ramadhan. Program tersebut yaitu untuk menjaga inflasi di pasar, menjaga kondisi yang kondusif terhadap anak remaja yang nakal. Dan pemerintah sedang kiat mengawal dari kendaraan tonasi berlebih yang masuk Kota Jambi yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Wakil Maulana mendorong kepada masyarakat agar masjid disenangi anak-anak remaja dengan cara membangun program-program agar anak muda rajin ke masjid. Wakil Maulana memerintahkan agar masjid dibuka lebih lama. Wakil Maulana memerintahkan agar masjid disenangi sakawi. Dan banyak hukumah yang harus kita ambil, yang terlalu lama kita harus membalikan. Bisa dapat kita untuk menjaga inslim untuk selama dikatakan masjid, terutama dengan masjid. Dan sekarang sudah banyak mengalami tantangan. Dan tetapi tidak banyak terlalu pengaruh bagi hal yang harus mencintai. Dan yang kedua, kita harus menjaga sholat. Karena sholat ini adalah minruz yang paling ringan. Dan dengan sholat itu kita bisa menunjukkan buatan berjalan. Itulah beberapa poin nikmat. Dan kita akan juga meningkatkan istilah dan minruz yang rame di seluruh masjid sholat di Bentejaki. Dengan hati orang-orang bagi kalangan, ibu, masjid, masjid, remaja masjid semuanya. Dan kita akan mengingatkan kualitas ini. Karena kita dapat kita dapatkan. Heru Saputra, Cek TV, melaporkan.